Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan masak ikan tenggiri goreng saus asam gurih. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan ikan tenggiri yang sudah digoreng sebanyak 4 potong atau sekitar 200 gram. Kalau teman-teman mau ganti ikannya, boleh saja ya. Kemudian, creamer bubuk sebanyak 1 sendok makan, saya menggunakan fiber cream. Lalu, cabai rawit merah sebanyak 8 buah, ini juga nanti akan saya potong atau iris kecil-kecil. Bawang merahnya 4 siung, ini juga nanti akan saya iris kecil-kecil. Nah, ini dia cabai rawit merahnya dan juga bawang merah yang sudah saya iris atau potong kecil-kecil ya. Selanjutnya, 1 sendok makan asam jawa, dicampur dengan air hangat 150 ml, kemudian nanti airnya disaring. Berikutnya, kecap manis sebanyak 3 sendok teh dan lada bubuknya 1,4 sendok teh. Dan yang terakhir, gula pasir sebanyak 1,4 sendok teh dan garamnya 1,5 sendok teh. Oke, sekarang kita mulai masak. Pertama, kita saring dulu ya air asam jawanya. Selanjutnya, tambahkan krimer bubuknya. Kalau teman-teman tidak punya krimer bubuk, bisa diganti dengan santan kental, tapi air asam jawanya nanti ditambah sekitar 50 ml lagi ya. Karena kalau menggunakan santan kental, masaknya berarti lebih lama, oke? Kemudian tambahkan gula pasir dan juga garamnya. Kemudian kecap manis dan juga ladanya. Lalu aduk sampai semua tercampur merata dan tunggu sampai mengental dulu ya, baru nanti kita masukkan ikan gorengnya. Setelah 3 menit airnya sudah mengental, sekarang saya akan masukkan ikan gorengnya. Lalu tunggu sekitar 2 menit sampai bumbunya meresap ke dalam ikannya. Selanjutnya, jangan lupa tambahkan cabai rawit merahnya dan juga bawang merahnya. Oke, kita tunggu selama 2 menit lagi ya. Sekarang saya cicip dulu rasanya. Wah, rasanya sangat enak. Asam, manis, pedas, dan gurih. Cocok banget nih masakan pada saat musim hujan kayak gini ya, apalagi ada ditambah cabai rawitnya nih. Oke, sekarang tinggal kita matikan saja kompor gasnya ya. Tadaaa! Ini dia nih ikan tenggiri saus asam gurih yang cara masaknya sangat simpel sekali. Semoga videonya bermanfaat ya. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan sharenya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.